Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi fisika IPA kelas 8 yaitu tentang getaran dan gelombang dimana pada pertemuan kali ini kita fokus ke getaran tulut Oke, mari kita mulai Oke, perhatikan beberapa gambar berikut ini ada penggaris yang ditahan kemudian digerakkan kanan kiri ada bandul jam yang bergerak kemudian ada garputala ada senar gitar kemudian ada anak-anak bermain ayunan Nah, semua gambar ini menunjukkan benda yang bergetar Oke, semua gambar ini menunjukkan fenomena getaran Jadi, apa sih itu getaran? Getaran Oke, kita lihat ini ini adalah sebuah bandul ini ada posisi A ini posisi O ini posisi B maka bandul ini akan bergerak dari A, O, B O, A O, B O, A dan seterusnya Oke Posisi O itu adalah posisi dimana bandul diam ini kita anggap sebagai posisi setimbang berarti posisi ketika bandulnya diam disebut dengan posisi setimbang saat kita tarik ke samping bisa ke samping kanan atau ke samping kiri maka dia akan mencapai simpangan terjauh berarti O ditarik ke A atau O ditarik ke B itu adalah simpangan terjauh kemudian bandul ini akan bergerak bolak-balik di sekitar posisi setimbang A, O, B O, A O, B maka dapat kita simpulkan bahwa gerakan bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan disebut getaran Oke sekarang apa sih itu satu getaran dan amplitude ini kita akan masuk beberapa istilah yang akan ada di dalam getaran Oke ini gambar bandul ini posisi A O, B berarti O, A itu kita anggap 1 O, B, 2 B, O, 3 A, O, 4 Oke apa yang maksud dengan satu getaran? satu getaran adalah gerakan dari posisi awal bandul kembali lagi ke posisi itu catatannya adalah gerakan dari posisi awal bergerak lagi ke posisi itu misalnya kita mulai dari titik A nah misal kita mulai dari titik A ketika dia kembali ke A itu sebuah getaran berarti dari A O B O A karena dia mulai dari A dan berakhir di A berarti gerakan dari posisi awal dan kembali ke posisi itu bagaimana jika kita mulai dari titik B? boleh berarti kalau B mulai dari B dia akan bergerak ke O kemudian akan bergerak ke A kemudian akan bergerak ke O kemudian ke B lagi nah ini namanya satu getaran oke berarti A, O itu nilainya berapa? karena ini kan ada empat kali ya dari A ke O ke B ke O ke A berarti A, O aja nilainya seperempat berarti kalau A O B berarti itu nilainya setengah atau dua perempat kalau A O B O itu berarti tiga perempat berarti kalau O, B saja berapa? berarti kalau O, B saja itu nilainya seperempat getaran bisa dipahami ya oke selanjutnya adalah amplitude 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 adalah simpangan terjauh suatu bandul nah pada gambar ini amplitude-nya adalah simpangan terjauh berarti dari O ke B atau dari O ke A maka itu adalah simpangan terjauhnya kemudian jumlah getaran jumlah getaran ada beberapa istilah disini yang akan kita pelajari yaitu tentang jumlah getaran periode getaran frekuensi getaran nah kalau frekuensi itu lambangnya F banyaknya getaran tiap satuan waktu banyaknya getaran itu lambangnya N waktu itu lambangnya T maka frekuensi itu adalah banyaknya getaran berarti N tiap tiap satuan waktu waktu itu adalah T maka frekuensi adalah N per T sekarang freuda freuda lambangnya T yaitu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran berarti waktu adalah T getaran adalah N berarti freuda adalah banyaknya waktu yang dibutuhkan tiap getaran berarti per N T per N dari sini bisa kita lihat bahwa frekuensi itu N per T periode itu T per N nah dia berkebalikan ini N per T ini T per N maka T itu sama dengan seper F atau F itu sama dengan seper T oke rumus-rumus yang ada pada materi kali ini ini adalah frekuensi F sama dengan N per T cara ingatnya adalah Panta kalian bisa mengingatnya dengan Panta F N per T kemudian periode lambangnya T berarti T sama dengan T per N bisa dianggap sama dengan T tin oke T sama dengan T per N karena dia berkebalikan maka T sama dengan super F atau F sama dengan seperti jadi rumus mana yang akan dipakai nanti tergantung dari soal-soal dimana F adalah frekuensi satuannya hertz atau HZ kemudian periode itu adalah T dimana satuannya adalah second banyaknya getaran itu N dan waktu itu adalah T sekarang mari kita coba dengan contoh soal dalam gambar terdapat sebuah benda dikat dengan tali panjang yang berayun harmonis sehingga membentuk suatu getaran lintasan dari A ke B ditempu dalam waktu satu detik berarti kita sudah punya T disini tapi dari A ke B A ke B itu berapa getaran ya berarti A ke B itu hanya 1 per 4 getaran nah kita bisa dapat ini dari soal oke kita lihat pertanyaannya letak titik setimbang titik setimbang itu berarti posisi ketika benda diam maka titik setimbang nya adalah di titik oke titik B kemudian lanjut soal kedua letak titik saat berada pada simpangan terjauh simpangan terjauh itu adalah amplitude berarti amplitude nya bisa A B atau C B simpangan kita ganti simpangan terjauh itu berarti kita harusnya bikinnya jadi B A atau B C karena dari B ke A atau B ke C soal yang ketiga amplitude berapakah besar amplitude berarti panjang dari B C atau panjang ke B A maka jawabannya adalah 5 cm kemudian lanjut nilai periode periode tadi lambangnya adalah T T adalah titin T per N nah kita sudah punya ini di atas tadi T nya 1 N nya 1 4 maka ini angka dibagi pecahan maka 1 kali 4 per 1 maka nilainya adalah 4 second ya udah getaran kemudian frekuensi frekuensi itu adalah Fanta nah N per T berarti N nya adalah 1 per 4 T nya adalah 1 maka jawabannya adalah 1 per 4 H Z boleh gak pakai rumus seper F F sama dengan seper T nah boleh berarti 1 per T nya adalah 4 1 per 4 H Z kemudian banyaknya getaran dalam 1 menit berarti ini adalah T 1 menit nah 1 menit itu kita ubah ke detik berarti 60 second kita sudah punya frekuensi maka ditanya N berarti dalam 60 detik ada berapa getaran karena 1 getarannya adalah 4 detik nah kan kita sudah tahu periode itu waktu yang dibutuhkan untuk 1 getaran 1 getaran itu waktunya 4 detik maka dalam 60 detik maka dalam 60 detik kita bisa mendapatkan bagi kita bisa dapatkan 1 6 4 15 15 getaran 1 getaran kita adalah 4 detik maka dalam 60 detik kita bisa dapat 15 getaran soal terakhir jumlah getaran yang terjadi jumlah getaran nah AB berarti hanya ini A ke B berarti itu adalah 1 per 4 getaran ABCBA ABCBA berarti itu adalah 1 getaran nah sekarang 1 lagi ya nah sekarang dari ABCBAB ABC setengah 3 per 4 4 per 4 5 per 4 nanti jawabannya adalah 5 per 4 atau 1 1 per 4 getaran oke semoga penjelasan hari ini bisa dipahami dengan baik tetap semangat semangat tetap tetap belajar walaupun hanya di rumah saja oke sampai ketemu lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye